Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan belajar yaitu V4 atau Looping Sebelumnya kita akan masukkan bootstrap terlebih dahulu agar tampilannya lebih menarik Kita akan install bootstrap Seperti ini Untuk V4 itu adalah Looping sebuah data Biasanya digunakan untuk membuat sebuah list atau pilihan seperti ini Kita akan membuat contohnya Cara menggunakan V4 Kita membuat sebuah attribute yang bernama V4 Kemudian sebuah variable Contohnya kita ingin membuat daftar warna di dalam list ini Kemudian kita masukkan disini Adalah warnanya Dan di javascriptnya Kita buat sebuah variable Warna Lalu data warna Kemudian sebuah ring Seperti ini Merah Biru Hitam Ya seperti ini Ini adalah contoh menggunakan V4 Seperti ini Caranya Kita membuat looping data Dengan sangat mudah Yaitu memasukkan sebuah Atribut V4 Lalu diikuti Sebuah Objek Kemudian in data warna adalah Isi dari array Kemudian Kita masukkan objek warna ke dalam Bagian sini Lalu Kita masukkan lagi Key dari arraynya Yaitu warna Ini kita contoh Warna Item Seperti ini Jika kita tambah satu lagi Menjadi Seperti ini Ini adalah cara Sedangkan Menggunakan V4 Kita bisa gunakan V4 ini Untuk looping data Sebagai contoh Kita menggunakan Card Di sini Kita bisa looping bagian card Di sini Ini kita hapus Kita masukkan V4 Item In data warna Lalu di bagian sini Kita masukkan Ini kita ambil Kita masukkan selamat menikmati ya seperti ini caranya oke teman-teman cukup sekian video latihan kali ini kita lanjut ke video berikutnya